Intro Halo guys, welcome to acara kenal podcast Episode keberapa ya, aku lupain episode keberapa Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang bedah buku Kemudian yang kedua sudah pernah bahas bedah wisata ya Bedah plastiknya belum Ini klasiknya buku abis gini Nah ya, ada buku terbaru Nah, ngomong-ngomong asana buku ini Aku ingat kemarin Mas Deni ini sempat menawarkan Bikin buku terkait sama puisi ya Nah itu gimana, apa kelanjutannya nih Kita belum, saya belum tahu Ya, kebetulan si promotornya itu Yang punya atau ketua yayasan ikrok semesta Semesta itu yang nyetakin buku ini Yang nyetakin buku ini, ikrok pres itu Nah, waktu itu namanya Mas Bambang Beliau menghubungi saya, ayo Mas Deni kita bikin antologi puisi Awalnya, saya tanya, berapa puisi Mas? Galeri khusus itu tempat saya untuk menggalau gila ya Jadi kalau harus ditolak gitu, saya bikin puisi Jadi kalau di sana ada 60 puisi ya berarti 60 kali ditolak Maksudnya 60 kali ditolak itu 60 kali membak di satu cewek yang sama ditolak semuanya Oh gitu Kebajut ceweknya itu Kalau boleh tahu Instagramnya apa, Indi? Instagramnya itu namanya retrospeksi.id Retrospeksi.id Nanti bisa dilihat di atas Bisa di cek ya nanti Instagramnya retrospeksi.id Ini banyak puisi-puisi Mas Deni yang galau Nah, tapi salah satu puisi yang ada di retrospeksi itu sudah saya jadikan sebuah film Wow Filmnya itu, judul puisinya itu merangkum hati Kemudian menjadi film Indahnya saling memaafkan Kebetulan waktu... Indahnya saling memaafkan Oh... Indahnya saling memaafkan Memang susah ya memaafkan itu ya Makanya kalau bisa berarti indah gitu ya Iya, kalau bisa berarti indah Jadi temennya yang namanya indah itu suka memaafkan Oh iya Bulet ya Nah, gimana? Nah, di filmnya bisa dilihat di mana? Sudah-sudah rilis atau? Oh iya, filmnya ada di Youtube Nama Youtubenya itu kemarin saya ganti Awalnya Deni Pras Tiawanto Saya ganti sesuai dengan nama Instagram saya Pras Deni Pras Deni Berarti nanti bisa dicari ya Pras Deni Pras Deni, D-E-N-N-Y Jadi bikin filmnya itu sendiri gitu atau sama dengan temannya? Bikin filmnya waktu itu kebetulan itu adalah proyek sekolah Oh iya, karena saya bekerja di sekolah National Star Academy Sekolah Deni Kebetulan ada acara Halal Bialal Oh iya Halal Bialal itu kan identik sama Saling Memaafkan Nah, si promotornya acaranya meminta kami untuk membuat film dengan judul atau tema Seindahnya Saling Memaafkan Jadi, ngambilnya dari puisi yang Mas Dini pernah buat gitu ya Ya, daripada saya yang bikin skenario Nah, saya cari aja di Instagram saya Bang Naskah Bang Naskah Jadi, langsung comot Langsung comot Lagi galau, lagi pengen maaf-maafan Kembali ke puisi tadi ya Saya tuh agak susah kalau cara bikin puisi Gak tau ya, mungkin karena orangnya tidak suka galau Apakah memang bikin puisi itu harus bergalau ria atau gimana nih? Mohon gimana sih ini pencerahannya nih? Kalau bikin puisi itu memang bekalnya gelisah ya Awalnya Galau Tapi bukan dari galau aja, sebenarnya juga bisa kayak Bisa Intinya kalau istilah galau itu kan lebih terkenal dengan orang galau lagi patah hati Tapi patah hati itu luas Kita bicara galau ya Kita pedah galau ini Pedah galau Gak pedah plastik Pedah galau itu Eh, pedah galau Maksudnya kalau galau, galau itu luas sebenarnya Misalkan kita gagal, galau Iya Berarti suatu efek kejadian dari suatu peristiwa Membuat kita menjadi gunda, menjadi berpikir ulang, menjadi mempertanyakan kembali Menjadi kondisi ketika kita itu harus merenung, kontemplasi itu sebenarnya galau Kontemplasi, perlumungan, memaknai sesuatu Itu galau Galau ya, termasuk galau Termasuk galau, kita mengadu pada Tuhan itu ya galau Galau ya, berarti sebenarnya galau itu boleh ya Boleh Suatu yang dilarang ya Hanya anak-anak muda saja yang memandang galau itu suatu hal yang lemah Padahal galau itu Ternyata dari suatu galau bisa jadi karya ya Betul Oke Kan prinsip saya, galau is the way to be more success Ternyata dari suatu hal yang berhasil lalu kita tidak pernah merasa galop, apa yang mau kita capai lagi? iya sih, dari galop juga bisa mengevalasi diri juga jadi lebih baik gitu atau menemukan hal-hal apa gitu ya kayaknya bagusnya di judul buku ya nanti mungkin setelah yang buku biru ini ya setelah mau bikin anatologi puisi tadi gitu kalau sudah 100 puisi tadi berapa? 120 puisi nanti sudah terkumpul mungkin untuk next step-nya bisa bikin buku galop oke siap dari buku di awal itu kita sudah membuat buku tentang buku motivasi gitu kunci sukses dengan pilih hati nah next project kita juga tadi ada buku antologi terkait sama puisi ya nantinya ya lho jadi kelihatan ini lho kameranya kemudian ya kalau dari hasil kali ini kayaknya juga menarik juga ya kalau membuat terkait sama galop oke dari galop tadi terkait sama puisi gimana itu tadi? belum ketemu nih ya konektifitasnya gimana? jadi gini setiap kali kita galopkan pasti kita akan mempertanyakan kembali tentang apa saja yang sudah terjadi misalkan hari ini kita membuat suatu kesalahan kepada orang lain kita akan merenuh efeknya, dampaknya, kemudian mengapa kok saya melakukan itu dan mengapa orang lain itu bersikap seperti itu pada saya atau mungkin setelah kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari orang lain kita akan mempertanyakan diri mempertanyakan ulang kenapa kok saya diperlakukan seperti itu kenapa kok orang lain itu begitu jawab pada saya itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya kita akan berdialog batin berdialog batin dalam diri, dalam hati pada dasarnya setiap manusia itu adalah bujangga pada dasarnya setiap kali ketika kita berdoa, ketika kita sedih pasti di dalam hati kita ini langsung secara otomatis itu puitis muncul kata-kata sesuatu yang indah yang disampaikan kepada Tuhan yang tulus dalam suatu tulisan berarti kata-kata yang berarti di dalam hati disampaikan dalam tulisan bisa jadi puisi betul sebenarnya puisi itu adalah kemampuan kita mengabstraksi kemampuan kita untuk mengkristalkan apa yang muncul dalam hati kita dengan tata cara tertentu dengan bentuk-bentuk tertentu sebenarnya itu tapi juga puisi itu tidak terbatas pada bentuk yang empat baris satu paet empat baris kemudian bersaja AABB atau yang lain-lain tapi puisi itu luas luas itu strukturnya berarti ya strukturnya dengan penulisan puisi ada empat baris nanti terkait sama struktur mungkin kita bisa bahas dalam episode yang lain oke setelah tadi puisi tertipta itu kira-kira manfaat dari puisi itu sendiri kalau misalkan kita suatu menghasilkan karya itu apa kira-kira manfaatnya? nah, karena puisi itu tadi terlahir dari kegalauan dari gelisah, dari berenungan tentu yang akan menjadi manfaat adalah ketika kita membuat suatu ibaratnya kita ini seorang penambang emas ibarat puisi atau suara hati atau lurani itu adalah kemurnian emas maka sebenarnya kita telah menambang kebaikan-kebaikan dalam diri bayangkan kalau kita membuat sebuah puisi yang benar-benar tulus dan diciptakan dari suatu kegalauan yang mendalam kegalauan spiritual itu akan menjadi sebuah bongkahan emas yang sangat berharga kepada orang lain hanya saja bentuknya bukan materi tapi dalam bentuk ide atau abstrak tadi berarti gini juga ya efek langsungnya itu bisa jadi kan kita itu merasa terpuaskan hati gitu ya misalnya kan dari kegalauan itu dengan dicurahkan dalam bentuk menulis menjadi puisi itu akhirnya hati kita terpuaskan dan dengan mempuaskan hati juga bisa memberikan hal-hal yang positif juga bagi orang lain betul karena memang sih gak semua puisi itu kalimatnya bagus maksudnya begini bagus dalam arti sopan gak semua puisi itu kalimatnya sopan ada yang kalau kita lagi marah kita bikin puisi ya marah-marah berarti dari galau marah ada galau yang sakit hati, galau matah mungkin bisa jadi puisi itu baris pertama, kedua, ketiga, keempat itu sehingga mesuh semua ya bisa daripada dia mesuhin orang terus kemudian nanti di apa namanya kena dampaknya yang mendingan dia tulis misalkan tapi untuk pribadi yang gak diposting di status kalau diposting di status nanti sama aja nah apa tadi manfaatnya manfaatnya secara langsung itu aja bisa efek selain memuaskan hati karena mencurahkan pada alam kertas kepada tulisan puisi juga akhirnya itu bisa menjadi pesan untuk menyampaikan media untuk menyampaikan pesan moral pesan moral nah dari pesan moral itu juga puisi akhirnya menjadi suatu identitas menjadi suatu bentuk rekam sejarah personal jadi misalkan kita menulis puisi setiap kali kita mendapatkan galauan kita menulis puisi diberi tangga tempatnya di mana Surabaya atau di Jakarta ketika kita terbiasa menulis itu setiap sepanjang masa dan bertahan hingga 10 tahun kita akan bisa mereview atau mengingat kembali apa yang pernah kita dapatkan pada saat itu sehingga kita bisa mengevolusi kedalaman hati kita bahkan seringkali ketika saya galau patah hati di akhir-akhir waktu seringkali di brand Facebook saya itu muncul itu kenangan-kenangan yang ternyata saya itu pernah menulis pernah saya itu ketika melihat suatu mereview kembali pernah saya suatu hari di hari misalkan tanggal 6 Juni 6 Juni itu hujan kemudian hati saya itu sedih itu rasanya kenapa ya kok ternyata 6 tahun yang lalu 6 Juni saya mengalami suatu kegondahan ternyata ada memorinya yang secara tersirat itu muncul dalam hari itu nah jadi bisa menjadi garis waktu bisa menjadi apa namanya pengingat dan ketika kita galau kemudian kita membuka tulisan yang lama oh ternyata dulu aku pernah tangguh ya pernah kuat ya pernah sedih yang sedemikian seperti ini nanti apabila kita pernah menghadapi hal yang serupa kita bisa mengantisipasi karena sebelumnya sudah ternyata sudah pernah seperti itu ada kata-kata hati kita yang dulu dan itu memperkuat kita di masa depan sebenarnya fungsinya untuk diri sendiri dan untuk orang-orang di inner circle kita di dalam lingkaran kecil kita keluarga, sahabat, saudara yang barangkali tanpa perlu bertemu dan menghabiskan banyak waktu kita bisa berbagi isi hati kita dengan cara yang estetik ya sewaktu-waktu nanti teman, saudara, atau kerabat kita kalau kita membuat puisi dan bisa menjadi suatu karya gitu tertulis dalam suatu buku bisa membaca bisa membaca jadi album kenangannya gak cuma foto ada puisi juga kan romantis romantis bukan cuma buat pacar lo ya itu terkait dengan dampak secara langsung dan tidak langsungnya puisi ya bagaimana kita bisa membuat puisi mas ini nanti jika ada yang ingin berperan dalam menulis di buku kumpulan puisi yang tadi kira-kira caranya gimana ya nanti saya dan mas bambang apa namanya ketua yayasan ikrok semesta ini akan mengadakan kelas antologi puisi bagi kalian yang ingin belajar atau yang masih awam dan ingin mencoba hal baru tentang menulis puisi bisa ikut kelas antologinya yang akan diadakan pada bulan Juli ya nanti kami akan mengajak kira-kira antara 10 sampai 20 peserta terbatas untuk dijadikan satu puisi kalau kebetulan ini buku motivasi ya yang buku puisinya yang ini kalau ini buku saya dulu ketika di kampus ya ketika kuliah nanti kalian bisa terserta juga dalam kelas penulisan antologi puisi yang akan kami adakan bersama ikrok semesta berarti nanti yang berperan itu juga akan ditulis ya dalam buku ini gitu ya nanti nama-namanya akan ada dalam buku tersebut oke bagus sekali ya berarti ya ya untuk menambah koleksi lah ya untuk menambah karya kita paling tidak kita pernah menuliskan nama kita dalam sebuah buku sementara itu dulu siap ya nanti untuk next episode kenal podcast yaitu podcast jalanan by Pinyutso dan nanti jangan lupa juga di youtube mas Denny kras Denny ya kras Denny dan nanti di subscribe juga supaya lebih tahu dan mengenal tentang karya-karya mas Denny baik terima kasih setiap sampai jumpa di lain kesempatan oke bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih